Terima kasih. Ratain, ya. Ya, namanya, namanya sih. Oh, menenang padi. Banyak sawah. Banyak sawah. Oh, yang mana tadi dasternya yang atas ini ya, Pak? Saya kalau ingat Mas Unang nih, saya ingat lagunya Mas Anang. Yang mana? Unang, Unang. Timang, Timang. Gue ngebayangin kayak gini. Unang, Unang. Ini mukanya tua nih. Bapak Didin punya keluarga, jangan dipilih, nanti dia sedih. Bapak Didin jangan keluarga, jangan dipilih, nanti dia sedih. Yang bakal keluar yang mana aja senjatanya. Lu pake itu. Ini gue pake ini. By the way, two men kita meetingnya di STC Senayan. Kok STC? Ini banyak airsoft kan? Bentar lagi anak sepeda lewat nih. Apaan sih kita dikumpulin di situ? Tungguan dah. Jangan ngerti, ini kayaknya ini berhubungan dengan ini nih, pemilu. Kenapa? Kenapa yang menyenangkan sama kita? Ya kita kan harus menyiapkan semuanya. Sudah mulai rame dari sekarang. Ya kan pemilu masih lama. Pemilu masih lama, tapi Bender udah nutupin jalan. Ada siapa nutupin jalan? Orang cuma ada di sembako doang kok. Sembako, diangkot, semua ada, semua ketempel. Hampir supir angkotnya ketempel bukannya. Bagaimana mau nyetir ya kalau kayak gitu? Balihobaliho pejabat, jangankan di jalan. Di lokasi bencana aja banyak. Wajib lagi, Ewan. Kemudian. Silahkan. Saib! Siap! Itu artinya kawian konsentrasi. Siap, satu persatu ya. Siap! Wendy, tak kondi kondi. Hesti, tak kondi kondi. Siap! Tiga, tak digadika. Ya, siap. Hadir. Sudah takasur-kosur. Saya ingin menyampaikan bahwa sebentar lagi akan ada pemilu. Iya, Pak. Biasanya dalam waktu pemilu ini banyak calon-calon ini, apa bacalek-bacalek ini yang colong start. Jadi tugas kalian harus mengawasi, menertibkan, 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 menertibkan. Ya, Pak. Ya, Pak. Wah, kamu dapat lagi skornya. Semua atribut-atribut kampanye yang ilegal. Siap! Ya. Harusnya yang ditertibkan jangan cuman menurunkan baliho-nya aja, tapi kita harus cari pelakunya, kondan. Saya rasa pelakunya adalah si Fajar. Hah, Fajar? Karena mereka kan selalu melakukan serangan Fajar. Jadi kita harus tangkep Fajar ini. Bagus ini. Iya. 150. 152. Alhamdulillah. 100 kita bro. Alhamdulillah. Masih nol. Tapi mohon maaf, sebenarnya orang melihat yang berpolitik itu orang. Ternyata yang berpolitik bukan orang. Apa itu? Money. Money? Money politik. Wah! 120. 130 tuh apa lho? Takut! 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 Tangan di atas dia. Di atas dia. Lebih tinggi. Gak ada? Belum? Ma mandan! Manda? Gak ada? Gak ada? Ma and, harap hati-hati kalau menyimpan uang di saku celana. Ah, kenapa? Takutnya tercuci nanti. Kena pasal. Money laundry. Money laundry. Nah, gue ucap. Haaaaa. Tolong perhatikan, disini ada wilayah-wilayah yang akan saya bagi tugas. Ini wilayah Jakarta. Ini pake ini, Komandan. Nah, terima kasih. Konsentrasi ya. Ya. Siap. Untuk Andika, saya tugaskan anda di wilayah Jakarta Barat. Oke. Mall Taman Anggrek dan sekitarnya. Siap, Komandan. Ingat, kalo di mall, jangan belanja. Siap, siap Komandan. Oke. Saya mau ditempatin di, apa ya, di tempat yang sombong tapi berdua. Sombong tapi berdua? Iya. Dandaria. Wow. Dapet, dapet. 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 Jangan hanya di Jakarta Selatan. Kamu harusnya mampir juga ke daerah Tanggerang. Mana? Daerah yang bikin orang tuh agak lesu lemes. Apa? Cipucet. Cipucet. Gakak cipucet. Ada cipucet. Atau enggak daerah Tanggerang yang sering orang marah-marah. Dimana? Cidongkol. Cidodol. Cidongkol. 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 Cidogodol. Cidogodol dimana? Gua ngambil belakangnya, Kol. Dia Cidogodol. Cerea mau dimana? Apa? Cerea yang malu-malu. Yang malu-malu. Karena tangsin. Atau kan di daerah Jakarta Selatan tapi yang berminyak. Gimana? Jeruk urut. Jeruk urut. Jeruknya urut. Atau bisa juga yang deket studio pas syuting. Mana? Tapi jangan deh. Kepada macet. Kenapa? Dan Mogok. Dan Mogok. Dan Mogok. Dan Mogok. Dan Mogok. Dan Mogok. Joe gimana? Eddie gimana? Iya 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 iya. Tapi kamu gak disitu. Saya tempatinnya. Kamu tuh ahlinya di perbatasan. Saya ahlinya di perbatasan. Gimana sih? Iya bener. Iya iya udah. Terima kasih. Karena saya lihat pengalaman dia itu hebat. Masuk Musola, batas wudhu. Batas wudhu. Batas wudhu dan batas wudhu. Semua orang juga tau gak perlu saya komandan. Maksudnya dia. Dia paham. Batas suci, batas wudhu dia tau. Iya iya. Oke kita mulai aja ya. Untuk persiapannya harus ada 4 persiapan. Yang pertama adalah persiapan mental. Oke. Yaitu tentang kecepatan tangan. Ya. Jadi ini harus kita tes. Oke semuanya berkumpul. Anda sebagai polisi. Kita akan men-tes kecepatan tangan anda. Siap ya. Nah. Nah. Ini polisi yang gampang disogok. Nah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Ini berarti. Berarti polisi. Tidak boleh seperti itu. Tadi ngomong kecepatan tangan. Kata komandan. Kata komandan. Kalo yang ngambil cepet berarti gampang disogok. Nah. Sebenernya gue juga gampang disogok. Hmm. Cuma kalo cepet aja mah lu. Tidak boleh. Polisi itu harus netral. Wah. Ternyata. Ternyata. Tidak boleh. Ternyata. Polisi soleh. Iya. Dengan sokok-sokokok kan tidak boleh. Buat apa 100 ribu tapi nasib kita diatur 5 tahun ke depan. Nah. Kalo 200 boleh lah. 200. Sama aja dong. Ya itu. Ya kemudian yang kedua. Gilang mana Gilang? Gilang. Saya bawa nasi tantri cua sama Cella. Hah? Nasi kotak dong. Silahkan. Terima kasih. Siapa yang lapar? Takut dibilang disogok gue. Ya. Nasi kotak lagi. Udah gapapa. Ya enak banget itu Dan. Hati-hati. Ini bisa jadi jebakan. Betul. Tenang. Allah. Eh. Semangat bud. Lu yang jebak kita. Nah ini. Ini polisi yang selalu mengementingkan kepentingannya sendiri. Nah. Daripada tugasnya. Tuh. Makan dulu dipikirin. Sementara kerjaannya masih belum selesai. Gwenn. Tuh. Gwenn. Buat apa kita dikasih nasi. Kalo yang ngasih nasi kedepannya bakal korupsi. Nah. Ini. Ini. Negara ini butuh regenerasi. Weh. Generasi yang gak mudah termakan janji-janji yang udah basi. Nah. Waw! Andika. Oh Andika. Gue cuma warga yang lapar. Apalagi ya. Tidak apa-apa. Gak itu udah makan. Gw cuma warga yang lapar. Kalo gue cuma mentingin idealisme. Nanti tubuh gue bisa terkapar. Tapi harusnya lu sabar. Eh kamu diam, kamu cuma kakak ipar. Hah? Bukan cuma soal kakak Ipar, tapi gue sadar. Sadar, 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 sadar. Mau gue tampar. Stop, jangan terlalu berkobar-kobar. Berkobar-kobar. Sudah, jangan ribut-ribut, Indonesia sedang kalut. Buat apa jenis hir berarti ini akan menjadi calut-calut? Gak, kamu gagal nih. Gagal, kamu gagal nih. Enak, Wen. Ini polisi yang suka mau ambil hak orang lain. Nah, apa lagi nih? Barang selanjutnya adalah speaker. Ayy. Ini saya baru beli. Gue pengen minta pasukan dari kalian suaranya seperti apa. Stop. Bagus nih. Antak. Kamu juga gagal. Kok gagal? Biasanya kalau orang kampanye, itu pasti akan ada nganutan. Nah, polisi harus netral, menjaga jangan sampai ada kerusuhan. Ini malah ngikut joget. Iya. Untung gue makan. Coba gue gak makan. Gue pasti joget. Lo tadi semuanya lo ambil. Tadi aja makan. Kepalanya gedes tetap. Bantu malah. Untung ini. Hei teman-teman. Misal kalian tahu. Musik dangdut memang hiburan rakyat. Tapi hanya menghibur untuk sesaat. Untuk melupakan hati yang tersayat. Karena melihat kelakuan para pejabat. Wah. 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 Tahan lo. Tahan. Eh. Bener-bener ya yang ruhiyat. Jauh. 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 Dari semua yang lulus hanya Andika. Ini artinya kalian bertiga. Masih perlu lagi ditatar. Masa cuma gara-gara joget doang dong. Jelas. Ini sebenarnya jebakan-jebakan yang saya berikan. Nah. Polisi. Saya lagi harus netral. Ini kayaknya beneran makan ini ya. Udah mau abis lo. Rantain ya. Ya. Namanya. Namanya sih. Ini. Oh. Menenang Padi. Padi. Bajak sawah. Padi. Bajak sawah. Oh yang mana tadi. Dasternya yang atas ini ya Pak. Padi.